Kian dekat dengan event MXGP Samota, tiket semakin banyak terjual, baik penjualan online maupun offline. Para penggemar motocross terus memborong tiket yang dijual secara online melalui platform tiket.com dan melalui gerai-gerai Astindo di 3000 titik di seluruh Indonesia. Penjualan offline untuk area NTB sendiri bekerjasama dengan perusahaan daerah PT Gerbang NTB Emas di mana untuk semua platform penjualan, harga tiket dimulai dari 100 ribu rupiah untuk kelas festival hingga 2,5 juta rupiah untuk fasilitas premium. Setelahnya, tiket yang dibeli harus ditukar di Gormampis, Rungan, dan Gedung Wanita Sumbawa mulai tanggal 22 hingga 26 Juni 2022. Ini hampir 30 ribu, hampir 30 ribu dari target 50 sampai 60 ribu. Kami sangat yakin melihat ini kecepatan pembelian tiket ini, kami sangat yakin bahwa target 50 ribu itu akan tercapai. Oleh karena kami mengandung masyarakat cepat-cepat beli tiketnya, karena yang VIP itu hanya tersedia 2 ribuan. Dan ini kita jual di 300 titik penjualan bersama Astindo di seluruh Indonesia, terutama di NTB. Kita juga bekerjasama dengan beberapa gerai penjualan tiket yang tersebar di semua kabupaten, bahkan sampai ke desa-desa. Nah, pemirsa, selain optimis penjualan tiket akan habis jelang event tanggal 24 sampai 26 Juni nanti, Ridwan Syah juga menyampaikan pesan khusus bagi masyarakat NTB dalam menyambut para tamu atau penonton. Harapan kami yang pertama terhadap masyarakat Sumbawa dan penonton kita, Nah, mari kita ramaikan. Kita ramaikan hadir di event MSGP ini, karena kejuaraan internasional ini adalah sebuah kehormatan, kepercayaan dari penyelenggara. Kita ingin tunjukkan bahwa Sumbawa ini mampu menyelenggarakan event 14. Yang kedua adalah hospitality. Kepada masyarakat Sumbawa, terutama masyarakat NTB, mari kita tunjukkan para tamu-tamu kita, bahwa kita memiliki kerama-tamahan, menjaga kebersihan, kita memiliki keunikan budaya kuliner yang khas, kita jamung tamu-tamu kita dengan rian gembira, menyuguhkan yang terbaik ketika mereka datang. Terima kasih telah menonton!